Korban investasi ilegal memiles satu persatu berdatangan ke posko pengaduan di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, Polda, Jawa Timur. Sedikitnya tercatat 270 korban telah melapor. Mereka melaporkan apabila mereka tertipu karena belum mendapatkan hadiah sementara uang yang sudah di top up sebanyak puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Mereka meminta polisi mengupayakan uang mereka kembali. Banyak para nasabah yang tergiur oleh hadiah yang ditawarkan memiles mulai dari handphone, motor, kulkas, barang elektronik lainnya bahkan mobil maupun umroh. Mereka meminta Polda, Jawa Timur untuk mengupayakan agar uang mereka kembali. Itu kan kita disuruh top up ya, top up dengan perjanjiannya setelah kita top up, kita memilih top up apa yang kita pilih, terus kita nanti setelah itu kita dapat reward, artinya hadiah. Memang kalau saya laporkan ini belum nyampe semua memang, untuk membantu para member yang lainnya saja. Kan saya mau minta pengaduan di polisi ini untuk supaya uang top up yang di-mail itu dikembalikan.